Halo teman-teman sekalian, sorry saya minta maaf banget ya ternyata ada bagian yang keluparan untuk part 1 untuk yang cara menghitung depreciation, karena kan harusnya kita belajar 4 metode straight line, double decline, sum of their digits, unit activity cuma tadi di video part 1 saya hanya baru ngejelasin untuk straight line, sum of their digits, sama activity nah double decliningnya kurang, sama saya juga tadi menjanjikan untuk bagaimana cara ketika depreciation itu direvisi misalnya dirubah metodenya, apakah tahunnya dan lain sebagainya nah jadi nanti kita akan ngomongin dikit, tapi sebelum itu saya masuk dulu ke double declining, metode keempat nah tadi kalau kalian ingat, soalnya itu caring amountnya itu adalah 150 ribu sorry bukan caring amount, tapi costnya 150 ribu nah untuk double declining yang pertama harus kamu lakukan itu adalah ngitung persentagenya dulu jadi 100% dibagi 5 ya, dikali 2 kenapa dikali 2? karena double declining nah kalau dibagi 100% bagi 5 itu kan adalah 20% dikali 2 berarti yang akan didepresiasi adalah 40% nah terus untuk depreciable amount kita ngambilnya adalah dari current asset eh bukan current asset, dari caring amount maksud saya jadi ini adalah caring amount ya nah terus kita akan ngari red, red per yearnya itu adalah ini 40% nah nanti ada partial of year adalah untuk tahun 2019 ya untuk tahun 2019 dan 2023 kenapa? karena kita belinya di Agustus oke, nah kita lanjut dulu ya teman-teman kita lihat bagaimana cara perhitungannya depreciable amountnya itu adalah 150 ribu sebentar 150 ribu dikali tadi, rednya adalah 40% ya 100% dibagi 5 kali 2 dapatlah 60 ribu per 1 tahun nah tapi karena kita 2019 kan gak 1 tahun hanya 5 per 12 nya kan ngitung dari Agustus Agustus sampai dengan Desember itu adalah 5 bulan ya jadi current year itu adalah 25 ribu nah terus untuk tahun 2020 kita akan pakai nah ini untuk jurnalnya teman-teman ya ini jurnalnya ya saya yakin kamu gak tau lah ya ini yang belinya dari sini oke terus sekarang tahun 2020 2020 kita akan hitung CA nya dulu nah CA 2020 dapatnya dari mana sebentar saya disini ya saya pindah ya ini angkanya adalah dapat dari 150 ribu dikurang sama ini oke dikurang 25 ribu sehingga kita akan dapat 125 ya CA nya 125 ribu oke terus sama seperti yang lain kita akan kalikan dulu sama persennya persennya 40% nah annualnya 50 ribu terus kita gak usah kali partial of year karena ini di 12 per 12 sehingga current year expense adalah 50 ribu oke nah nanti 50 ribu ini akan kita kurangi lagi ke CA nya ya karena sekarang dia udah ada 75 nih oke jadi kalau misalnya kamu tanya accumulated depreciation nya berapa ACC nya accumulated depreciation sama dengan 75 ribu oke kalau kamu ngitung CA nya untuk tahun ke 2021 nih tahun 2021 ya disini ya berarti saya hitung ya ini adalah 75 ribu dapatnya dari mana dari 150 ribu dikurang dengan 75 ribu dari apa yang namanya accumulated depreciation nya oke atau 125 ribu dikurang 50 ribu oke CA terakhir kurang lagi ya terserah kamu nyaman bagaimana kamu cari dulu depreciation nya baru kamu kalikan juga boleh ya sorry baru kamu kulangin sama cost nya itu juga boleh ya atau kamu pakai depreciation CA yang sebelumnya dikurang sama depreciation tahun ini boleh pakai dua cara itu oke nah terus kita sekarang tahu kalau misalnya untuk 2021 dia akan ada 75 oke 40% 30 ribu 30 ribu nah berarti kalau misalnya kita menghitung CA tahun 2022 ya CA 2022 itu adalah 75 kamu boleh pakai cara ini 75 dikurang sama 30 ribu dapatnya 45 oke atau kamu jumlahin 75 jadi 105 oke 105 150 ribu dikurang 105 dapatnya 45 sama aja ya ini cara pertama ini cara kedua nyaman yang kamu aja kamu pilih yang mana ya oke kita lanjut ingat kita cara ngitung CA nya bagaimana ingat depreciable amount ya untuk dapat decline nih depreciable amount itu adalah CA atau current sorry caring amount ya caring amount nya bisa kamu dari depreciable amount tahun ini dikurang sama current expense tahun ini atau cost dikurang sama accumulated depreciation ya itu ada dua cara hasilnya harusnya sama oke ini juga sama teman-teman kita udah dapat 45 ribu kita kalin sama 40% dapat 18 ribu ya dapat 18 ribu nah di tahun ke terakhir atau di tahun ke 2023 nah tahun ke 2023 ini agar harus agak hati-hati nih ya teman-teman untuk khusus untuk double decline nah pertama yang harus kamu lihat adalah apakah dia punya residual value atau enggak jadi untuk ngelihat karenirnya berapa bukan lagi dari perhitungan seperti tahun-tahun sebelumnya karena ada kalanya dimana di akhir tahun ketiga sorry bukan akhir tahun ketiga di akhir tahun di akhir periode nih ya periode depresiasi dia akan mendepresiasi sampai dengan ya habis gitu misalnya kalau misalnya 0 residual value-nya berarti nanti harusnya accumulated depreciation adalah sebesar dari cost-nya oke kalau dia 0 ya kalau misalnya dia tanpa residual value maka maka nanti harusnya sih adalah sebesar cost oke cost-nya dikurang residual value maka accumulated depreciation sama dengan cost dikurang sama residual value ya jadi yang akan kita lihat itu adalah ininya nilai si sorry nilai dari accumulated depreciation ya ya apakah dia sudah cukup atau belum oke nah gini teman-teman jadi kita lihat ya kalau sekarang nilai dari depreciation dia itu adalah 25 tambah 50 tambah 30 tambah 18 ini ini adalah 123 oke nah sedangkan cost dia 50 ribu 150 ribu dikurang sama residual value 24 ribu kan jadi harusnya dia didepresiasi 126 ribu sekarang sampai dengan tahun 2022 dia sudah mendepresiasi 123 23 oke nah jadi tahun keempat dia akan langsung depresiasi 3 ribu tanpa harus sebenarnya tanpa harus melihat lagi ini yang berapa ini yang berapa ini yang berapa gitu ya jadi anggapannya sudah disesuaikan aja oke nah walaupun disini ada hitung-hitungannya nih teman-teman ya saya kasih lihat disini dia tetap ada hitung-hitungan 27 ribu cara hitungnya dari yang kayak tadi ngitung CA nya ya terus kali 40% dapat 10.800 jadi harusnya tahun ini kita akan mendepresiasi sebesar 10.800 tapi karena tahun ini adalah tahun terakhir jadi kita hanya langsung disini akan ada plug langsung kita taruh aja sebesar 3 ribu supaya depreciable amountnya itu adalah 126 atau ini adalah accumulated depreciation supaya accumulated depreciation 126 sehingga nanti masih ada sisa 24 ribu ya oke kita lihat secara keseluruhan hasil perhitungannya gimana nih kalau di perhitungan ini nah dia langsung taruh 3 ribu supaya nanti hasilnya adalah 126 oke oke kita lanjut nah depreciation and replacement of PPE oke nah ini teori gak terlalu banyak juga jadi saya gak akan bahas nah revision dari depreciation rate oke kalau misalnya ada revisi ya atau ada perubahan dari depreciation rate biasanya dia pasti dia akan di apa akan di account itu adalah cuma tahun ini ya cuma tahun karennya dan ke depan prospektif ini adalah ke depan jadi masa ini jadi masa sekarang dan masa depan dia tidak akan berpengaruh sama masa lalu ya dia tidak akan di handle secara retrospective atau gak akan dilihat masa lalunya oke tidak akan berdampak pada sorry masa lalu anggapannya untuk depreciation ini kita harus move on kalau kita berubahnya di tahun keberapa yaudah kita untuk move on oke no consider error or extraordinary item jadi dia bukan error itu sesuatu yang biasa sih menurut apa namanya menurut accounting walaupun diharapkan gak sering-sering berubah berubah boleh tapi gak boleh sering-sering gitu ya atau kalau bisa jangan gitu lah ya intinya oke sekarang kita lihat contoh soal nah disini ada Arcadia membeli sebuah equipment ya membeli sebuah equipment harganya 510 di estimasi akan punya umur 10 tahun residual value-nya 10.000 oke terus depreciation-nya itu depreciation has been record 7 years with right line basis 2019 year ke-8 it determined total estimated useful lifetime harusnya 15 tahun bukan 10 tahun jadi berubah nih tadinya dia bilang umurnya 10 tahun tapi sekarang dirubah menjadi 15 tahun dengan residual value yang juga dikurangin residual value-nya sekarang jadi 5.000 tadinya 10.000 oke pada akhir periode nah sekarang apakah yang akan terjadi apakah jurnal koreksi untuk prior year depreciation untuk prior year atau untuk tahun sebelum-sebelumnya pasti no correction require kenapa tadi saya bilang hanya berlaku untuk tahun itu dan ke depan oke nah sekarang gimana caranya kita ngitung depreciation expand tahun 2019 kita hitung dulu nih ya kan ini yang 7 tahunnya ya ini jadi kita bakal ngitung 7 tahunnya dulu nanti baru kita ngitung ke tahun ke-8 saat perubahan dia bilang costing itu adalah 150 service value atau residual value itu adalah 10.000 jadi depreciable atau depreciable amount itu adalah 500.000 use fuller type-nya aslinya 10 tahun oke terus jadi 1 tahun dia akan 50.000 ini adalah per year jadi depreciation per 1 tahun adalah 50.000 dia sudah depreciasi 7 tahun jadi total ini adalah accumulated depreciation oke accumulated depreciation nya adalah 350 nah jadi di balance sheet akhir tahun 2018 akan muncul ini sekarang kita ngitung nih tahun ke-8 bagaimana oke tahun ke-8 dia akan dihitung seperti ini teman-teman nah tadi tadi kan current amount nya ya book value nya jadi kalau bisa sudah berubah kita harus melihat berdasarkan book value dia sekarang berapa gitu ya nah book value dia itu adalah 160 dapetnya dari mana 510 dikurang sama 350 ini adalah book value net book value nah book value ini dikurangin sama service value atau residual value yang baru 5.000 dapetnya 155 oke dan dia bilang tahun sorry bukan tahun tapi umur umurnya itu ganti umur yang tadinya 10 tahun berubah menjadi 15 tahun oke nah dan ini tadinya udah pake 7 berarti masih ada 3 ya gak sih yang udah terpakai nih 7 udah lewat berarti kita masih ada 3 nih ya kan nah terus ini selisihnya kan 5 ya gak sih 5 dari 10 ke 15 ini kan selisihnya 5 5 tahun tambahan padahal dari 10 tahun masih ada 3 tahun yang belum terpakai jadi kita tambahin 5 totalnya ada 8 tahun untuk ke masa depan nah makanya disini ada just full life remaining itu adalah 8 tahun sehingga annual depreciation yang baru adalah sekian oke nah jadi untuk di tahun 2019 jurnalnya akan seperti ini nah ini mah biasa kita cuma ngitung ngitung angka depresiasinya baru tuh berapa sih gitu doang oke nah perubahan seperti ini mungkin terjadi ya jadi boleh tolong dipastikan kembali oke nah nanti ketika di inter 2 kita akan belajar lebih lengkap lagi bagaimana ketika dia pindah metode misalnya dari stride line ke double decline dari stride line ke sum of the year digit gitu ya nah sekarang kita hanya sampai bagian ini dulu sampai merubah tahun sampai merubah apa namanya residual value tapi nanti akan jauh lebih complicated ketika kita udah ketemu yang namanya accounting chase ya oke jadi ini bagian yang tertinggal dari part 1 nanti berarti lanjut ke part 2 ya nanti saya kasih nama ini berarti lanjutan dari depreciation blablabla oke terima kasih teman-teman sampai ketemu di part selanjutnya untuk chapter 11 ini thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih